Intro Intro Hi Dube people, Happy Nutromania Khususnya bagi para pemula Masih bersama channel saya Agur Satudriam Putra Athlete Nutrition Indonesia Video kali ini adalah video tentang untuk pemula yaitu bagaimana menjadi sporter yang baik dan berettitude sporter adalah orang yang dimintai bantuan oleh member atau player karena member atau player tersebut mau mengangkat lebih berat dari beban yang dia belum pernah coba angkat, jadi teman-teman saya juga punya pengalaman bahwa melihat di sosmed, video sosmed lalu melihat di teman-teman fitness banyak banget sporter-sporter yang kurang memahami teknik bagaimana menjadi sporter yang baik kurang memahami attitude, karena apa? itu karena penting banget dan mempelajari menjadi sporter itu sangat sulit dibandingkan kita mempelajari teknik fitness angkat beban dan lain-lain sporter itu dapat mencorek nama anak fitness maupun sebagai personal trainer apabila kita tidak memiliki attitude yang benar banyak banget di lapangan mungkin kalian dengar bahwa ah anak fitness itu cabul ah anak fitness itu kalau membantuin kita masuk ke lain kenapa? karena ya itu tadi kita tidak mau tahu bagaimana menjadi sporter yang baik dan beratitude apa sih syaratnya menjadi sporter yang baik dan beratitude? satu kamu harus wangi tidak mungkin dong misalnya kamu minta bantuan tiba-tiba yang membantu kamu bau ketek atau bau bajunya sehingga kita tidak nyaman ya kan? yang kedua biasanya sebelum membantu kita lap dulu keringetnya lap dulu keringet kita masa iya kita lagi ngangkat beban tiba-tiba yang bantu keringetan misalnya kalian lihatkan dada dia bantuin keringet dia nekes ke mulut kita kan? kenang banget rasanya ya terus ciptakan rasa nyaman pada klien atau pada teman kita yang meminta bantuan sama kita supaya dia mengangkat lebih tenang, lebih enak dan lebih percaya sama kita yang membantu gimana cara membuat nyaman? satu prinsipnya adalah bayangkan bahwa kita yang mengangkat beban tersebut itu dulu aja kita membayangkan yang mengangkat beban tersebut adalah diri kita ya kedua kalian harus mengikuti ritmenya menggunakan feeling pada saat dia konsentrasi negatif kapan dilepasnya pada saat konsentrasi positif kapan dibantunya jadi semuanya itu adalah feeling dan feeling itu terkitar pada teman-teman yang sudah berpengalaman atau yang sudah lama fitness bukan kepada orang-orang baru yang baru fitness kalian minta bantuan kepada orang-orang yang baru zone ketimbang bisa sederah yang terakhir teman-teman disini adalah attitude ini penting banget attitude attitude itu biasanya ketika kita membantu lawan jenis ya sesama jenis aja sesama sama pria aja itu ada aturannya apalagi dengan lawan jenis banyak banget ketika ya saya lihat banyak banget ketika terlalu terlalu membuat pada saat latihan squad ada yang meluk lah ada yang nempel lah jadi itu membuat image bahwa anak itu itu cabul atau seorang perselotren itu itu cabul gitu loh ya sekarang daripada kalian ribet gak ngerti apa yang saya omongin ini saya contohkan langsung pada teman saya yang sedang latihan squad saya akan memberikan contoh ya ya tunggu ini ya lihat perhatikan yang pertama cek dulu kita keringatan tau gak kalau keringatan kita alap keringat kita pertama ya setelah keringat kita aman ingat secara membantunya selalu diingatkan bahwa sudah pakai pengaman atau belum sudah pakai pengaman atau belum lalu semuanya pergerakan tangan semuanya sudah ingat pegangan kalau cewek pegangan disini dan jangan berada di belakang dia di samping ya lihat di samping dan selalu memberikan motivasi ayo kamu bisa kamu bisa fokus fokus angka maksimal angka maksimal mau ini dia sudah kehabisan nih ya tinggal trainingnya batu tak negatifnya pelan pelan ikuti gerakannya ikuti gerakannya ya ikuti gerakannya tak terus memotivasi terus memberikan dia semangat ayo technique ini jaga gak pasti diatur kamu pasti bisa mau come on come on push ya push jadi ada beberapa cara itu tadi cara yang pertama karena bebannya dia masih bisa mengontrol sedikit tetapi kalau nanti beban sudah berat ada cara yang kedua selesikan cara yang kedua nanti ya ya ini sekarang si kelayar sudah menampak bebannya menjadi lebih berat kalau kita memakai cara yang pertama tentunya akan berbahaya ini ada cara kedua tetapi ada tips dan triknya tetap menjaga efitude bagaimana perhatikan ya bagaimana bentar ini kita memegang belt tidak boleh ada sentuhan memegang badan gak boleh megang fisik gak boleh tetapi belt megang belt pun tidak di peluk megang hanya begini beltnya kedua kita di belakang jauh tidak boleh ada kontak fisik ya tidak boleh ada kontak fisik yang keadaan tiga adalah pandangan mati tidak boleh sama bokong pandangan lalu ke depan untuk memberikan motivasi ya jangan yang orang kadang-kadang ada yang oh karena dia cewek di peluk terus dikutin gini waduh itu 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 keenaan ya kita itu yang busuk jangan begitu ya jangan ya ya perhatikan ya tetap keringat dulu dilap perhatikan keringat kita lalu dia lihat dia sudah pakai pengaman atau belum untuk latihan squat ya fokus tetap memberikan motivasi fokus balik ke belakang lihat tangannya 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 good lihat perhatikan jaraknya jauh ya terus pandangan ke depan memberikan motivasi kemok ikuti gerakannya go terus memberikan motivasi memberikan semangat mok pandangan ke depan boom up good dua lagi lihat ikuti gerakannya ikuti negatifnya taruhnya buat dia nyala up terus mok terus terakhir bang terus up yes good jadi buat teman-teman baik kalian bukan trainer maupun trainer maupun fitter freelance dan lain-lain yuk kita jaga ikuti kita dalam menjadi sporter karena nama baik anak fitness itu berada di tangan kita sebagai anak fitness oke teman-teman ingat kamu harus wangi menjadi sporter kedua kamu harus tahu kenyamanan teknik dan lain-lain anggap lah yang angkat itu kamu jadi kamu tahu feelnya ketiga keringatmu keempat attitude dalam membantu lawan jenis semoga video ini dapat membuat kita menjadi sporter yang baik dan gratitude agar dunia fitness terus berkembang besar like, comment, dan subscribe dan subscribe Terima kasih.